Halo Raga Gaming semua, kembali lagi di channel Youtube CFL TV Masih segar di hangatan kita, momen kekalahan ararki di Grand Final MSG Sebuah momen yang cukup membuat hati para pecinta e-sport Indonesia hancur pada momen itu Tetapi walaupun harus kembali mengulangi kegagalannya di Final Tournament International Tim Ararki Hoshi masih mendapatkan hadiah yang cukup banyak Dan tentunya akan menambah isi rekening dari Albert dan kawan-kawan Nah di video kali ini kita akan membahas berapa penghasilan dari tim Ararki Hoshi secara lebih rinci Yang kami rangkum dari situs Liquipedia MSG 2022 kali ini memberikan total hadiah yang cukup besar Dimana Muntun memberikan total hadiah sebesar 300.000 USD Atau jika kita rupiahkan mungkin nilainya sebanyak kurang lebih dari 4,4 miliar Uang hadiah ini akan dibagikan kepada seluruh peserta MSG 2022 Sesuai dengan peringkat akhir dari setiap tim Anarki sendiri selaku runner-up membawa pulang total hadiah sebesar 60.000 USD Yang jika dirupiahkan bernilai hampir 900 juta rupiah Berbeda 80.000 USD dari sang juara yaitu RSG PH Dimana tim Filipina ini membawa hadiah utama sebesar 140.000 USD Yang jika dirupiahkan itu sebesar 2M Tentunya jumlah uang yang sangat fantastis untuk tim e-sport asal Filipina satu ini Sementara satu lagi perwakilan Indonesia di MSG 2022 Yaitu Onyx e-sport membawa pulang uang sebesar 4.000 USD Atau sekitar 59,7 miliar rupiah Lalu penghasilan dari setiap pemainnya satu persatu Jika kita memakai perhitungan kasar seperti yang ada di website likupedia Dimana setiap pemain akan mendapatkan 20% dari total hadiah yang didapat Dari gelar runner-up yang mereka dapatkan Berarti 6 pemain dari ararki ini akan menghasilkan 12.000 USD Yang jika dirupiahkan bernilai lebih dari 179 juta rupiah Tentunya uang ini akan menjadi dana segar untuk R7 dan kawan-kawan Uang tersebut pun belum termasuk hadiah yang diberikan oleh para pihak sponsor Baik sebagai bagian dari kontrak Ataupun sebagai bonus apresiasi untuk para pemain ararki osi Yang telah berjuang ke negeri jiran Malaysia Ararki sendiri memiliki beberapa sponsor yaitu Asus, Sucro, Popmi, Biznet, Cinema, Twenty One, Xiaomi, dan Zilliqa Baiklah sampai sini pembahasan kita kali ini Jika kamu ada pertanyaan atau mau request video silahkan tulis di kolom komentar Buat yang mau beli produk dari JPL seperti baju dengan temen e-sport atau game Jarsi e-sport, jasa editing, dan kartu fisik pro player Silahkan klik link di deskripsi Saya mewakili seluruh kerabat kerja JPL yang bertugas mengusapkan terima kasih Salam e-sport Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.